Bayangkan sebuah rumah yang tampil sederhana, namun begitu elegan dan memikat hati. Itulah persona rumah minimalis. Di balik kesederhanaan desainnya, rumah minimalis mampu menciptakan suasana yang luas, tenang, dan nyaman. Seolah-olah setiap sudutnya mengundang untuk bersantai dan mati momen. Selamat datang di video inspirasi desain rumah minimalis modern. Kali ini, kita akan membahas sebuah konsep desain rumah minimalis berukuran 6x10 meter yang dirancang dengan cermat agar tetap nyaman dan fungsional meskipun dengan ukuran yang cukup compact. Rumah ini memiliki dua lantai yang dilengkapi dengan 4 kamar tidur dan 2 kamar mandi, membuatnya ideal untuk keluarga. Selain itu, rumah ini juga dilengkapi berbagai fasilitas lain yang dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi penghuninya, termasuk ruang tamu yang luas, dapur yang modern, dan ruang keluarga yang cozy untuk berkumpul bersama. Mari kita telusuri setiap sudut rumah ini, dari tata letak yang efisien hingga detail desain yang membuat rumah ini terlihat elegan dan nyaman. Ayo, kita mulai tour virtualnya dan temukan inspirasi menarik untuk rumah impian Anda. Dimulai dari area depan rumah, kesan modern minimalis langsung terasa begitu kita melangkah mendekat. Rumah ini memiliki lebar 6 meter dan desain fasadnya memancarkan kesederhanaan yang elegan. Fasadnya menggunakan kombinasi material dengan warna-warna netral yang menambah kesan tenang dan menyatu dengan lingkungan sekitar. Pada bagian depan, terdapat carport yang cukup luas untuk menampung satu mobil. Area carport ini dilengkapi dengan penutup atap minimalis untuk perlindungan ekstra, dan ada pencahayaan tambahan yang akan membuatnya terlihat rapi dan aman di malam hari. Tepat di sebelah carport, kita disambut oleh sebuah taman kecil yang berfungsi sebagai area hijau di bagian depan rumah. Taman ini dirancang dengan susunan tanaman-tanaman rendah, seperti rumput hias dan tanaman perdu yang mudah dirawat, dipadukan dengan satu pohon pakis Brazil yang menarik perhatian. Kehadiran pohon pakis Brazil ini menambah nuansa tropis dan menyegarkan suasana di sekitar rumah. Dengan dedaunannya yang hijau dan rindang, pohon ini juga memberikan sedikit keteduhan alami. Memasuki rumah, kita langsung disambut oleh ruang keluarga yang terletak di lantai pertama. Ruang ini didesain dengan konsep terbuka yang menyatu dengan dapur, menciptakan suasana yang lapang dan memundang. Disinilah pusat aktivitas keluarga, tempat sempurna untuk berkumpul, berbincang santai, atau menonton acara TV bersama. Tata letak open plan ini sangat mendukung interaksi antar anggota keluarga, sehingga suasana menjadi lebih hangat dan akrab. Di sebelah ruang keluarga, terdapat dapur minimalis dengan desain modern yang ditata dengan praktis. Dapur ini dilengkapi dengan kabinet atas dan bawah, memberikan ruang penyimpanan yang cukup untuk menjaga kebersihan dan kerapihan dapur. Sentuhan warna netral pada kabinet dan dinding dapur memperkuat kesan modern minimalis, sementara aksen kayu pada beberapa elemen menghadirkan kehangatan alami. Keuntungan dari konsep open plan ini adalah ruangan terasa lebih luas dan terang, terutama dengan adanya jendela besar di ruang keluarga yang memungkinkan cahaya alami masuk dengan maksimal. Cahaya matahari yang melimpah pada siang hari menciptakan suasana yang nyaman dan menenangkan, sekaligus menghemat penggunaan lampu. Jendela besar ini juga menyajikan pemandangan taman depan yang hijau, sehingga suasana alam dari luar rumah seolah menyatu ke dalam. Area dapur pun tidak hanya menjadi tempat memasak, tetapi juga menjadi ruang bagi keluarga untuk berinteraksi dengan mudah. Saat memasak, anggota keluarga masih bisa berkomunikasi dengan nyaman, menciptakan momen kebersamaan yang akrab, dan mengesankan setiap harinya. Dapur ini dirancang dengan konsep minimalis modern yang memadukan estetika dan fungsionalitas, sempurna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Di sini, Anda akan melihat penataan yang efisien, di mana setiap sudut dimanfaatkan dengan baik. Konsep dapur dilengkapi dengan sebuah kitchen island kecil yang menambah fungsionalitas dan gaya. Kitchen island ini didesain secara praktis untuk menyesuaikan ruang, memberikan area tambahan yang sangat berguna untuk persiapan memasak, menyajikan hidangan, atau sekadar menjadi tempat berkumpul bagi keluarga. Masih di lantai pertama, terdapat satu kamar tidur yang difungsikan sebagai kamar tidur tamu. Kamar ini dirancang dengan suasana nyaman dan tenang, sehingga tamu dapat merasa betah dan rileks selama menginap. Meskipun berukuran kompakt, kamar ini ditata secara efisien dengan furnitur minimalis yang tidak memakan banyak ruang, namun tetap memberikan kenyamanan yang optimal. Kamar tidur ini dilengkapi dengan tempat tidur berukuran sedang dengan kasur yang empuk, memastikan kualitas tidur yang baik bagi para tamu. Di samping tempat tidur, terdapat meja kecil yang praktis, dilengkapi dengan lampu tidur yang memberikan pencahayaan lembut untuk suasana malam yang menenangkan. Warna dinding yang netral dan dekorasi yang sederhana menciptakan atmosfer yang harmonis, membuat kamar terasa lebih luas dan lapang. Selain itu, kamar tidur tamu ini juga memiliki jendela yang memungkinkan cahaya alami masuk, menciptakan suasana yang cerah dan segar di siang hari. Letaknya yang berada di lantai pertama sangat ideal, memudahkan akses keluar masuk tanpa perlu mengganggu aktivitas di lantai atas. Dengan desain yang hangat dan ramah, kamar tidur tamu ini memberikan pengalaman menginap yang nyaman, seolah-olah berada di rumah sendiri. Di lantai pertama, terdapat kamar mandi yang ditempatkan strategis di dekat dapur dan kamar tidur tamu, memudahkan akses bagi siapa saja yang berada di lantai ini. Desain kamar mandi mengusung konsep minimalis, namun tetap fungsional dengan tata ruang yang efisien. Fasilitas di dalamnya mencakup shower modern yang nyaman, wastafel dengan desain kontemporer, dan cermin besar yang menambah kesan luas. Material yang digunakan memiliki kualitas tinggi dengan pilihan warna netral yang memberikan nuansa bersih dan elegan. Meskipun berukuran compact, kamar mandi ini tetap terasa lapang, memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi penghuni dan tamu yang menggunakannya. Lanjut ke lantai dua, kita akan menemukan ruang keluarga kedua yang didesain cukup luas dan nyaman. Ruang keluarga ini menawarkan privasi tambahan bagi anggota keluarga, sehingga menjadi tempat yang ideal untuk berkumpul atau beraktifitas tanpa terganggu oleh aktivitas di lantai bawah. Dengan suasana yang tenang dan letaknya yang lebih privat, ruang keluarga di lantai dua ini bisa dimanfaatkan sebagai area rekreasi keluarga, ruang baca, atau bahkan sebagai tempat menonton film bersama. Didesain dengan gaya yang serasi dengan konsep rumah. Ruang ini dilengkapi dengan sofa yang nyaman dan meja kecil yang fungsional. Pencahayaan lampu yang lembut di malam hari menciptakan suasana hangat dan nyaman. Keberadaan ruang keluarga di lantai dua memberikan keluasaan bagi penghuni untuk memiliki ruang pribadi tambahan di dalam rumah, yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan, baik itu untuk bekerja, bersantai, atau perkumpul bersama keluarga secara lebih intim. Dengan adanya dua ruang keluarga di rumah ini, penghuni memiliki fleksibilitas untuk memilih tempat perkumpul yang sesuai dengan suasana yang diinginkan, baik itu di lantai satu yang lebih terbuka, atau di lantai dua yang lebih privat dan tenang. Ruang keluarga di lantai dua ini benar-benar menambah nilai kenyamanan dan fleksibilitas dalam menikmati waktu bersama keluarga di rumah. Beralih ke kamar tidur utama, ruang yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan maksimal bagi penghuninya. Kamar ini hadir dengan desain modern minimalis yang menyatukan estetika dan fungsi, menciptakan suasana yang nyaman dan elegan. Dengan luas yang cukup lega, kamar tidur utama ini dilengkapi dengan tempat tidur king size yang empuk. Memberikan kualitas tidur terbaik untuk memulai dan mengakhiri hari dengan sempurna. Di sisi tempat tidur, terdapat meja kecil dengan lampu tidur yang menghasilkan pencahayaan lembut, ideal untuk suasana santai di malam hari. Jendela besar di kamar ini memungkinkan pencahayaan alami masuk dengan maksimal, menciptakan atmosfer cerah dan segar di siang hari. Tirai blackout yang dipasang juga memberikan privasi dan kenyamanan ekstra, sehingga penghuni bisa tidur nyenyak kapan saja. Selain itu, kamar tidur utama ini memiliki lemari pakaian yang luas dan terorganisir, dengan cukup ruang untuk menyimpan pakaian dan barang-barang pribadi dengan rapi. Sentuhan warna netral pada dinding dan perabotan menambah kesan bersih dan modern, menciptakan ruang yang tenang untuk peristirahat. Bagi Anda yang membutuhkan ruang pribadi untuk bersantai, atau sekadar menikmati waktu tenang, kamar tidur utama ini adalah tempat yang sempurna untuk merasa seperti di surga kecil yang pribadi. Di kamar anak pertama, yang dirancang dengan konsep yang ceria dan penuh warna, dominasi warna pink yang lembut menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan. Kamar ini dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan dan keceriaan bagi si kecil, dengan sentuhan dekorasi yang memadukan fungsionalitas dan estetika. Di tengah kamar, terdapat tempat tidur yang nyaman dengan spray dan bantal berwarna pink yang cocok dengan tema ruangan. Tempat tidur ini dilengkapi dengan headboard yang lembut dan menambah kesan cozy, memberikan tempat yang sempurna untuk tidur dan beristirahat setelah seharian beraktifitas. Rak-rak kecil dan lemari pakaian di kamar ini juga dirancang dengan gaya yang simple dan efisien, memberikan ruang penyimpanan yang cukup untuk menyimpan pakaian, mainan, atau buku favorit anak. Jendela samping tempat tidur memungkinkan cahaya alami masuk ke dalam ruangan, menciptakan suasana yang cerah dan menyegarkan. Kamar anak pertama ini adalah tempat yang sempurna untuk membangkitkan imajinasi dan kreativitas anak, sekaligus memberikan kenyamanan untuk tidur dan beristirahat. Kamar mandi di lantai 2 dirancang dengan konsep yang mirip dengan kamar mandi di lantai 1, mempertahankan kesederhanaan dan fungsionalitas yang efisien. Meski memiliki sedikit perbedaan dalam tata letak, keduanya tetap mengusung desain minimalis modern yang menghadirkan suasana bersih, nyaman, dan elegan. Di dalam kamar mandi lantai 2, terdapat fasilitas shower dengan sekat kaca transparan yang memberikan kesan luas dan rapi. Dengan desain yang kompak dan efisien, kamar mandi lantai 2 ini sangat ideal untuk digunakan sehari-hari, tetap memberikan kesan rapi dan terorganisir. Serta mudah diakses dari ruang keluarga atau kamar tidur di lantai 2. Kamar mandi ini tak hanya berfungsi sebagai ruang fungsional, tetapi juga menjadi tempat untuk relaksasi, menghadirkan suasana yang menenangkan di rumah. Di kamar tidur anak kedua, yang dirancang dengan konsep minimalis, yang modern dan menenangkan, dengan dominasi warna biru yang lembut. Ruangan ini menghadirkan suasana yang sejuk dan nyaman, cocok untuk anak yang membutuhkan ruang pribadi yang tenang untuk beristirahat dan berkreativitas. Tempat tidur yang sederhana namun nyaman menjadi fokus utama kamar ini. Di samping tempat tidur, terdapat meja belajar dengan desain minimalis yang dilengkapi dengan kursi ergonomis, menciptakan area yang ideal untuk belajar atau menggambar. Rak-rak terbuka dan lemari pakaian di kamar ini juga dirancang dengan gaya simpel dan fungsional, memaksimalkan ruang penyimpanan tanpa mengorbankan estetika ruangan. Warna biru yang mendominasi kamar ini memberikan efek menenangkan, menciptakan suasana yang cocok untuk tidur yang nyenyak. Kamar tidur ini juga dilengkapi dengan jendela besar yang memungkinkan cahaya alami masuk, memberikan kesan lapang dan jahadi siang hari. Dengan desain yang minimalis dan fungsional, kamar tidur anak kedua ini menciptakan ruang yang serba guna, sempurna untuk istirahat, belajar, dan bermain dengan suasana yang menenangkan. Terima kasih telah mengikuti tur kami di rumah ini. Semoga desain dan konsep yang kami tampilkan bisa memberikan inspirasi bagi Anda yang sedang mencari ide untuk rumah impian. Dari ruang keluarga yang nyaman hingga kamar tidur yang penuh ketenangan, setiap sudut dirancang dengan hati-hati untuk menciptakan kenyamanan maksimal bagi penghuninya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video inspirasi desain rumah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga Broom Hours in Anda segera tinggwujud. Terima kasih telah menonton!